Nabi Yusuf itu pernah menawarkan dirinya untuk menjadi bendahara Menteri Keuangan kepada Raja Mesir Apa kata Nabi Yusuf Wahai Raja Tolong jadikan aku sebagai Menteri Keuangan yang mengurusi berbendaharaan negara ini Kenapa Nabi Yusuf menawarkan dirinya untuk menjadi bendahara Apa kata beliau Ini hafidhun alimun Karena sesungguhnya aku adalah orang yang amanah, pandai menjaga Alimun berpengetahuan luas Kenapa pemimpin pengetahuannya harus luas? Karena masalah yang dihadapi pemimpin sangat kompleks Masalah yang dihadapi pemimpin sangat beragam dan sangat bermacam-macam Bahkan kadang-kadang bahkan kadang-kadang muncul masalah-masalah yang tidak diprediksi contohnya beberapa tahun yang lalu pandemi itu kan tidak ada dalam daftar dulu ketika kampanye itu tidak ada Maka pemimpin harus berpengetahuan luas supaya bisa menghadapi masalah-masalah tersebut dan menyelesaikannya dengan benar dan tepat Apa kata Imam Bukhari? Di dalam salah satu bab di dalam sohi Bukhari Sebelum berbicara sebelum berbuat seorang harus punya ilmu taunya pemimpin itu berilmu atau tidak gimana? Dari riwayat pendidikan belajarnya di mana? Tamatapora Ijazahe asliapaura Jadi secara akademik itu bisa dibuktikan Apa cukup pendidikan formal? Oh tidak cukup Sekedar punya pendidikan formal yang mentereng dan tervalidasi saja Tidak cukup Karena tidak semua ilmu didapatkan di bangku pendidikan formal Banyak ilmu yang didapatkan dari pengalaman kepemimpinan Maka pemimpin itu seharusnya menggabungkan antara ilmu yang dia dapatkan dari pendidikan formal dengan ilmu yang dia dapatkan dari pengalaman dia memimpin Loh kita tahunya gimana Ustadz? Bisa ngecek orang ini pengatuhannya luas atau tidak? Kita bisa mengetahui itu dari diskusi-diskusi yang sifatnya terbuka Kalau sekedar menilai dari orasi Orasi itu naskahnya bisa dibikin sama orang lain Kemudian dia hafalkan di luar kepala Itu gampang Tapi kalau diskusi terbuka itu akan bisa dinilai oleh banyak orang Seberapa orisinil pemikiran dia Ditanya masalah A sampai Z Akan diuji Dari situ kita bisa mengetahui seorang itu layak untuk menjadi pemimpin atau tidak Kalau tidak pernah diuji Ketika diundang menghadiri ujian tersebut Tidak mau datang Bagaimana kita bisa menilai Bahwa orang ini punya pengetahuan yang luas Gimana? Dan ketika diskusi itu akan terlihat Watak seseorang Banyak orang itu kalau didebat Apa? Emosi Loh baru didebat saja sudah apa? Emosi Bagaimana nanti kalau jadi pemimpin? Terima kasih